Pemirsa maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Belakangan ini kian meresahkan masyarakat. Para pelaku bahkan tidak perlu lama untuk menggasak sepeda motor yang menjadi targetnya. Menanggapi maraknya aksi pencurian tersebut, wakab Polres Tajambi AKBP Rulian di Yunianto membenarkan kejadian tersebut terjadi di wilayah Polsek Tlanaipura. Pihaknya juga telah membentuk tim khusus gabungan Polres dan Polsek Jajaran. Guna menangkap jaringan pelaku curanmor. Maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di wilayah kota Jambi dan sekitarnya, belakangan ini kian meresahkan warga. Para pelaku bahkan tidak perlu lama untuk menggasak sepeda motor. Pasalnya, warga RT12 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Tlanaipura, kota Jambi, mengalami kehilangan sepeda motor mencapai 14 unit dalam satu bulan terakhir. Menanggapi maraknya aksi pencurian tersebut, wakab Polres Tajambi AKBP Rulian di Yunianto membenarkan kejadian tersebut terjadi di wilayah Polsek Tlanaipura. Pihaknya juga telah membentuk tim khusus gabungan Polres dan Polsek Jajaran, guna menangkap jaringan pelaku curanmor. Dirinya mengaku bahwa pihaknya sedang benar-benar dalam menelusuri awal tempat kejadian perkara, perkiraan dan dugaan sedang dialami. Ruli juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada, dengan memastikan akses masuk ke dalam rumah dengan benar. Dia juga menyarankan agar masyarakat memasang kamera pengawas atau CCTV. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menggunakan kunci ganda pada kendaraan dan simpan kunci di tempat yang aman atau safety box bila ada. Dirinya juga meminta agar masyarakat peduli terhadap barang, khususnya kendaraan bermotor. Ruli meminta masyarakat kota Jambi untuk tetap waspada terkait modus-modus kejahatan lainnya di wilayah hukumnya. Saya yakin kalau masyarakat yang benar dan baik, kalau memang barangnya hilang pasti lapor. Satu, mungkin dia kredit leseng. Kalau sudah lapor, tidaknya beritahu kredit leseng, dia juga tidak akan memenuhi kewajibannya perbulan lagi. Karena mau ternyata hilang, mau membayar lagi. Pasti lapor. Yang tidak lapor ya mohon maaf, karena itu tip. Saya tanya, itu baru dua laporan polisinya. Yang lain tidak melapor. Nah, itu dia. Tidak melapor itu karena apa? Ya, itu haknya masyarakat. Tapi kami hanya mengimbau. Apabila membeli apa barang apapun yang sah. Namun kami berjanji tetap berupaya untuk mengungkap kasus ini. Dukung kami dengan mengaktifkan sistem keamanan lingkungan itu sangat-sangat perlu.